Saat ini kami masih terus memonitor, jadi kejadiannya diawali dengan gempa yang lebih lemah, lebih kecil, dengan kekuatan sekitar 5,2. Namun kemudian ini yang terakhir ini terjadi dengan magnitudo 6,2, ada pukul 8 lebih 39 menit 29 detik waktu Indonesia Barat. Posisinya kurang lebih 17 km timur laut pasaman barat Tundar, kedalaman pusat gempa 10 km. Dan saat ini dari model peta shikmat yang kami olah, nampak berdampak di beberapa wilayah dengan intensitas guncangan 5 skala MMI, itu dirasakan di Pigo Nagari, Pasaman, dan Salamau. Kemudian dengan intensitas guncangan 4 skala MMI, ini artinya sebetulnya tidak merusak, tetapi kalau struktur bangunannya tidak standar, bisa terjadi kerusakan. Nah yang sekalian dan intensitas 4 itu di Muara Sipongi, Iskoto Aur Malintang, di Tanjung Mutiara, Lubuk Busung, Tanjung Raya, Saya ulangi, Lubuk Busung, Tanjung Raya, Matur, Antek Nagari, Gunung Omen, Bonjol, Lubuk Sikaping, Santing, Rau, Mapat Tunggu Selatan, Tumpang Alahan Mati, juga di Padang Gelugur, di Rau Selatan, dan di wilayah sekitarnya. Jadi sementara yang dapat kami sampaikan seperti demikian. Terima kasih.